terus terang saya gak ngerti ini triknya seperti apa yang pasti ini bukan garapan saya ini garapan yang ada disini nah kejadiannya itu pas ketika orangnya nuang bensin tumpah ke bagian tutup tenggi dan langsung melepuh seperti itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di jaral bio airbrush gimana kabarnya tentunya dulu dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet lor banyak banget pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman yang tanya mas gimana caranya trik untuk di bagian tutup tenggi itu gak gampang ngelupas ketika di isi bensin nah berhubung semakin banyaknya pertanyaan kan gak mungkin saya jawab satu-satu WA jawab WA jawab mending saya bikinkan video aja ini trik dari saya ya saya tidak ambil trik dari manapun dan ini saya pikir sendiri setelah sekian lama saya menggeluti dunia auto refinish itu ternyata sistem kerja dari penutupan yang menggunakan solasi langsung itu meninggalkan jejak karena saya juga pemain airbrush airbrush grafis grafis itu kalau dilepas pasti ada jejaknya nah jejak itulah yang bisa diresap oleh bensin tapi tidak menutup kemungkinan dari bahan dan teknik pengecatannya gitu ya biasanya teman-teman itu terlalu beter buru-buru misalnya jadi malam ini besok sudah diambil diisi bensin kalau bisa jangan dulu pastikan benar-benar kering dulu oke seperti apa sih cara buatnya nah teman-teman kan sering tuh beli solasi terus nanti habis kan sisa kertasnya nah kertasnya itu jangan dibuang dibuat seperti ini ya seperti yang ada di video ini caranya gampang caranya tentukan dulu diameter dari tanki yang mau dibuatkan tutup ini diukur dulu seperti ini misalnya seperti ini ya nah habis itu dipotong dipotong habis itu ditekuk ya ditekuk dibulatkan setelah dibulatkan dikunci menggunakan solasi kertas lagi cuma satu lapisan saja hanya untuk mengunci bentuk bulatnya ini tujuannya bulat ini untuk menompang nanti bagian lem tembaknya tadi yang saya tunjukkan di awal siapkan lem tembak siapkan bekas solasi seperti ini kertas bekas solasi seperti ini nah habis itu kita ukur terus teman-teman jangan langsung diukur ke tingkat presisinya usahakan di agak longgarkan nanti kalau kita balut menggunakan solasi biasanya itu ukurannya berubah dan nanti tidak bisa masuk jadi kalau bisa dilonggarkan dulu dilonggarkan nanti kalau untuk kurang rapat atau terlalu longgarnya itu nanti mainnya solasi saja jadi penambahan diameternya itu menggunakan solasi nah setelah dibuntuk bulat seperti itu silahkan teman-teman potong lagi untuk lem tembaknya ini sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat solasi yang kita buat tadi gitu ya kenapa sih mas kalau harus pakai seperti itu karena gini teman-teman teman-teman acuannya pabrik pabrik itu gak dicat pabrik itu dicat aman saja nah pabrik itu ngecat habis itu dipasarkan habis itu nginep lagi ke dealer baru dijual nah itu kan udah benar-benar kering jangan disamakan oke setelah itu lem tembak yang sudah kita potong tadi itu kita bakar pakai korek seperti ini aja jangan terlalu meleleh karena kalau terlalu meleleh nanti kelamaan keringnya atau dinginnya cukup dibakar sepintas saja ujung sama ujung habis itu kita tempelkan seperti ini jadi macam seperti gilang atau o-ring seperti ini ya habis itu kita masukkan ke bagian kertas yang sudah kita bentuk dan sudah kita ukur di bagian tankinya entah itu tanki ninja CB king ataupun tanki mega pro sembarang yang penting kita bentuk dulu nah setelah itu masukkan di bagian tengah-tengahnya itu sisakan di bagian yang paling bawah yang untuk masuk ke bagian tanki agak panjang nanti yang bagian ke atas agak pendek setelah itu setelah kita masukkan kita kunci lagi menggunakan isolasi seperti ini setelah kita kunci kita rapikan rapikan di bagian selip-selipannya itu kita selipkan semua sampai dia membentuk seperti tonjolan tapi tidak kotak ya karena disini tujuannya kita membuat tutup ini supaya tidak meninggalkan bekas cetetan atau jejak ataupun beda ketinggian dari cet ataupun clear code kalau kita tutup isolasi langsung biasanya kalau kita kupas itu dia pasti meninggalkan jejak jadi kalau untuk saya biasanya itu saat proses epoksi itu tidak saya tutup dulu tetap saya epoksi keseluruhan sampai benar-benar nutup habis itu setelah kita keringkan epoksi terus kita proses lalu kita mau naik base code baru saya tutup ini itu ya teman-teman jadi epoksi itu benar-benar kering nah setelah epoksi itu kita siap untuk naik base code kita tutup ini gitu jadi jangan jangan mulai dari nolnya kalau saya sih biasanya mulainya dari epoksi epoksinya setelah kita mau naik base code ataupun clear code nah untuk penampakannya yang ini yang tiga ini sudah sering saya pakai gitu ya untuk cara pasangnya seperti ini bisa dilihat sendiri kondisi tanky itu tidak ada tonjolan dia itu tetap bisa apa ya ibarat kata tidak meninggalkan jejak lah intinya kayak gitu nah itu tujuannya supaya tidak diresap oleh bensin dan dia juga bisa membuat tampilan yang sangat tipis jadi sangat minim untuk terjadi yang namanya seperti yang awal di video tadi ataupun keluhan teman-teman oke semoga videonya bermanfaat saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa kopi mbak darzini pas susunya ha 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 ha